Sementara Jack dan Thornton berhasil menangkap Shevchenko yang mencoba untuk kabur Dan akhirnya misi pun selesai Halo sobat, pintu tenter satu telah dibuka Baik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas seris tentang agen cerdik dan pintar Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih seris tentang pembahasan seperti ini Jadi seris ini berjudul MacGyver Yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya Untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya Tentu seris ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scoville serta Cameron Black Dalam memecahkan suatu masalah Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya Scene diawali oleh Mac dan Jack yang sedang melakukan misi pribadi Yaitu mencari keberadaan Nicky Terlihat Mac telah memantau pergerakan Nicky sekian lamanya Dan saat target mereka telah diketahui Mac dan Jack langsung menangkapnya Namun sayang, Nicky yang mereka kira adalah rekannya Ternyata adalah Nicky palsu Yang telah dibayar oleh Nicky asli untuk memberikan sesuatu pada Mac Mac pun mengambil amplop tersebut yang berisi sebuah kunci Kemudian, scene berpindah pada misi terbaru yang harus Mac dan kawan-kawan jalani Thornton memberi sebuah informasi tentang seorang pria bernama Eric Wexler Yang diduga telah berhianat pada negara Amerika Dengan cara menjual senjata pada musuh Amerika Informasi tersebut ia dapatkan ketika seorang agen Interpol Mendapat sebuah panggilan telepon dari wanita bernama Katarina Katarina menjelaskan jika ia memilih bukti-bukti nyata Tentang kejahatan-kejahatan yang telah Wexler perbuat Hingga akhirnya, agen Interpol tersebut memutuskan untuk bertemu dengan Katarina Namun, baru-baru ini pihak Interpol baru saja mendapat informasi Jika agen Abbott ditemukan tewas 4 jam sebelum pertemuan antara dirinya dengan Katarina Pihak Interpol yakin jika anak buah Wexler telah mengetahui pertemuan mereka Dan membunuh Abbott untuk mencoba membunuh Katarina Agar bos mereka bisa terhindar dari segala masalah Karena Meg harus mengejar waktu, Thornton memberi tugas pada Meg Agar bisa menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin Dengan cepat, Meg dan timnya langsung berangkat menuju Frankfurt Untuk menaiki sebuah kereta yang diyakini menjadi pilihan bagi Katarina Sesampainya di sana, Riley dengan cepat mencoba mendeteksi setiap penumpang di dalam gerbong Agar dengan mudah menemukan keberadaan Katarina Tetapi, setelah Riley mencari, ternyata ia sama sekali tak menemukan keberadaan Katarina Hingga akhirnya Meg menyimpulkan Katarina memutuskan untuk mengganti identitasnya Ia hanya memberi petunjuk bahwa Katarina memiliki ciri-ciri rambut pirang dengan mata sedikit sayu Tak membutuhkan waktu lama bagi Meg untuk mendapatkan keberadaan Katarina Meg langsung berhasil menemukan Katarina yang sedang terdiam di sebuah meja Karena tak ingin menimbulkan kecurigaan, Meg menjelaskan jika ia adalah rekan dari agen Abbot Yang berencana untuk bertemu dengannya Namun, agen Abbot ditemukan tewas sebelum memasuki kereta Dan mereka yakin anak buah dari Wexler tengah menunggu keberadaan Katarina di perhentian selanjutnya Saat sedang mencoba meyakinkan Katarina, Thornton justru harus berhadapan dengan anak buah dari Wexler Karena khawatir mereka akan mencoba menghentikan pergerakan Meg dan kawan-kawan Akhirnya Thornton menghadapi anak buah Wexler sendirian Tanpa menimbulkan kecurigaan, Thornton langsung mendekati pria tersebut dan langsung menodongkan sebuah senjata Ia meminta anak buah Wexler untuk ikut dengannya Tetapi, saat mereka baru saja bergerak Seorang pembersih lantai tiba-tiba mengeluarkan senjata dan langsung mencoba menyerang Beruntung, Thornton mengetahui hal itu dan langsung menembak pembersih lantai tersebut Namun, ia harus kehilangan pria yang telah ia sendera Ketika anak buah Wexler berhasil kabur Thornton dengan cepat menghubungi Meg Dan memberi informasi jika anak buah Wexler telah memasuki gerbong kereta Akhirnya dengan cepat, Meg membawa Katarina pergi dari gerbong tersebut Karena tak ingin membuat Katarina terluka, Meg menyuruh Katarina untuk bersembunyi di salah satu toilet kereta Sementara, Meg mencoba mencari cara agar Katarina bisa melindungi dirinya sendiri Saat Meg sedang memasuki sebuah kamar, ia tiba-tiba menemukan sebuah mesin pencukur Awalnya, Jack mengira Meg akan mencoba mencukur semua anak buah Wexler Tetapi karena Meg sangat cerdas, ia menjadikan mesin pencukur tersebut menjadi sebuah senjata penyetrum Lalu ia memberikan senjata tersebut pada Katarina jika sewaktu-waktu seseorang mencoba menyerangnya Setelah Katarina dinyatakan aman, Meg dan kawan-kawan langsung berpencar untuk menghabisi satu-satu anak buah dari Wexler Meg meminta Riley untuk menjadi telinga dan mata bagi mereka untuk mengetahui keberadaan musuh Sementara, mereka berdua akan mencoba menghentikan musuhnya sebisa mungkin Baru saja Meg dan Jack berjalan sejenak, mereka berdua langsung bertemu anak buah dari Wexler Jack pun dengan cepat berpura-pura menjadi seorang pria yang tengah mabuk untuk mengelabui anak buah Wexler Ketika Jack berhasil melewatinya, ia langsung menghajar musuhnya hingga tak sadarkan diri Sementara, Meg sangat disayangkan harus berhadapan dengan musuh yang badannya jauh lebih besar darinya Namun berkat kecerdikan dari Meg sendiri, ia berhasil mengalahkan musuhnya dengan cara menyemprotkan sebuah semprotan yang membuat musuhnya kesakitan Lalu Meg menendang musuhnya keluar kaca kereta Saat pria sedang bergelut, Riley dan Katarina harus ketar-ketir ketika salah satu anak buah Wexler mengetahui keberadaan Katarina Riley yang takut tak tahu harus bagaimana, akhirnya memutuskan untuk mencoba melawannya Namun sayang, Riley tak cukup kuat untuk menahan kekuatan dari seorang pria hingga akhirnya ia harus tersungkur Saat anak buah Wexler mencoba menangkap Katarina, Katarina terlebih dahulu berhasil menyetrumnya Dan tak lama, Jack datang dan langsung menghajarnya Setelah semua tim kembali berkumpul, Meg langsung memutuskan untuk mencari jalan keluar tanpa harus bertemu dengan anak buah Wexler Ketika tim Phoenix sedang berusaha sebisa mungkin menghindari anak buah Wexler Thornton justru dengan gagahnya mendatangi Eric Wexler yang sedang mengadakan sebuah rapat Tanpa banyak berbicara, ia langsung menyuruh seluruh partisipan untuk keluar dan membiarkan mereka berdua berbicara Dengan polos, Eric Wexler mengatakan jika ia tak tahu dengan siapa ia berbicara Namun, Thornton langsung menjelaskan tentang setiap kejahatan yang telah Wexler lakukan Termasuk mencoba membunuh Katarina yang merupakan asistennya sendiri Dan satu-satunya orang yang mengetahui kebusukan seorang Eric Wexler Kemudian Thornton meninggalkan Wexler sendirian Dan setelah Thornton pergi, Wexler langsung menghubungi anak buahnya Kembali ke dalam kereta, setelah tim Phoenix berhasil menghindari seluruh anak buah dari Eric Wexler Ternyata mereka harus kembali menghadapi masalah Ketika anak buah Wexler menyabotase kereta dengan cara merusak rem kereta tersebut Karena tujuan terdekat hampir tiba, Mike dan Jack langsung berusaha mencari cara agar menyelamatkan seluruh penumpang Dimulai dengan menyuruh seluruh penumpang berkumpul di gerbong terakhir Dan langsung mencoba menghentikan rem secara manual Namun sebelum itu, ia memutuskan untuk menyelamatkan seluruh penumpang dengan cara memutus gerbong terakhir Agar mereka bisa selamat terlebih dahulu Ketika Mike berhasil memutus gerbong terakhir Kini giliran Mike dan Jack yang harus menyelamatkan nyawa mereka sendiri Dengan bermodal nekat, ia meminta Jack untuk mengawasi kereta Sedangkan Mike mencoba untuk merayap ke bawah gerbong kereta Untuk memutus rem secara manual Setelah berhasil membalikkan potongan dari rem itu sendiri Mike akhirnya berhasil menghentikan kereta ketika kereta hampir saja menyentuh stasiun pemberhentian di Frankfurt Dan akhirnya, Mike dinyatakan berhasil menyelamatkan seluruh penumpang kereta Sekaligus menyelamatkan nyawa Katarina Lalu, keesokan harinya, Thornton menangkap Eric Wexler dengan mudahnya Setelah berhasil menyelamatkan seluruh penumpang serta Katarina Mike langsung mendapat apresiasi dari Katarina Sebagai bentuk terima kasih darinya Karena Mike berhasil mengungkap kejahatan dari Wexler secara tidak langsung Dan misi pun ditutup dengan acara makan malam yang mewah Yang direncanakan oleh tim Phoenix Berhasil Berhasil